Ini bis-bis ini tidak untuk bis beton, tapi ini bis beton yang diisi dengan tanah dan kemudian digunakan sebagai kebun koleksi hijauan pakan ternak. Ini ada berbagai jenis hijauan pakan, ini lagi disemprot sama Mas Topan ini, untuk sama Mas Umar, untuk dikasih nama yang sama tadi Pus Risbang Pusat Riset dan Pengembangan Sapi Maduga, disingkat Pus Risbang Simadu. Namanya saja koleksi, jadi tidak usah banyak-banyak, yang penting ada. Ini adalah kandang sapi, Pus Risbang Sapi Madura, jadi sapinya sapi madura. Ini tempat makan, tapi ini sapi madura biasa, bukan sapi sonok, bukan sapi kerap. Ini dibuat memang settingan kandangnya jelas miring, sehingga nanti urin ini akan terpisah punya jelas sendiri dan ini tidak bocor ya. Tidak bocor, sedangkan yang bawah itu nanti adalah untuk saluran fesisnya menuju ke tempat biogas. Nah ini saluran urinnya hanya ini belum disambungkan, mesti ini nanti ada tembusannya, jadi kalau misalnya kita kasih tunjuk ini, ini harusnya tembus ke sana, nanti punya jalur sendiri, sehingga tidak campur antara urin dengan fesis. Kalau ini kan masih belum tembus, sehingga ketika sampai di ujung meliber, maka urinnya ke sana. Nah, nanti urinnya ini rencananya ada tampungannya sendiri di situ, itu tampungan urin, kolam yang ini. Sedangkan yang kolam sana itu adalah calon untuk biodigester biogasnya. Jadi nanti dari yang bawah itu, nanti disorok, keluar, akan masuk ke sini, kemudian akan masuk ke biodigester sana. Tuh, masuk ke biodigester yang di situ. Kalau yang di sini ini adalah yang tadi adalah saluran urinnya, jadi terpisah guys. Terpisah, jadi memang harus terpisah. Nah, secara prasarat konstruksi, karena ini nanti akan dibangun beton, ini oleh teman-teman diberi tanaman pohon. Tadi saya sampaikan, ya pohonnya dijauhkan dulu supaya nanti tidak berisiko akarnya itu akan membuat retak biodigesternya. Kalau biodigesternya retak oleh akar, berarti kan bocor. Kalau bocor, nanti berarti sudah tidak fungsi lagi. Jadi, kalau mau nanam pohon, pohonnya jangan pohon yang akar besar dan panjang, dalam, supaya tidak berisiko terhadap kerusakan konstruksi biodigester biogasnya. Nah, ini kelihatannya nanti kalau sudah jadi bagus ini guys. Tuhan memang perlu ditata secara baik, sistematis, secara apa namanya. Ini teman-teman lagi bekerja membuat identifikasi terhadap tempat calon kebun koleksi hijauan pakan ternak. Jalan, tengah itu lagi ditanam indigo vera itu katanya. Saya tidak mendekat karena jalannya becek dan saya tidak bawa sepatu budig. Jaraknya satu setengah meter. Terlalu dekat juga itu, saking semangatnya. Ya nanti biar kalau sudah tumbuh bisa dirapikan, disesuaikan. Ini motor macet yuk guys. Terperosok di lumpur. Tapi sepertinya bisa ditangani. Ini komplit ini guys. Pohon pisangnya ada. Pohon-pohon yang besar ada, ada termesin. Terus ada peling, ada pelingin. Tapi kalau nanti di-planning ini untuk menjadi padang pengembalaan, nanti ke depannya dalam waktu lima tahun saja sudah jadi sekedar tempat untuk umbaran. Kenapa begitu? Karena kalau pohon-pohonnya ini kan settingan pohon gede nih. Ada pelingin, ada termbesi. Itu nanti kalau lima tahun saja tajuknya sudah besar. Sehingga kalau tajuknya bisa saling bertemu. Tempuk itu. Berarti sudah menutup. Ruang-ruang yang tidak tertutup tajuk itu makin kecil. Berarti biasanya di bawah pohon itu. Juga nanti rumput-rumput akan tumbuhnya makin kecil peluangnya. Nah kalau sudah tidak ada rumput berarti kan sudah tidak lagi bisa jadi tempat kembalaan. Tetapi lebih ke fungsi untuk umbaran saja. Memang perlu dipertimbangkan aspek planning dan mitigasi kira-kira dalam jangka panjangnya seperti apa. Kalau masih kecil-kecil gini ya memang belum terlihat. Beringin ini tanam masih segini. Ini baru paling 60 cm. Tapi yang namanya beringin kan kita tahu nanti bisa tumbuh. Tajuknya bisa menjadi tinggi besar. Semangat untuk konservasi airnya bagus. Tapi ketika sudah dikombin dengan purpose. Tujuan ke depan adalah untuk padang pengembalaan. Berarti harus ada penyesuaian-penyesuaian. Yaitu jarak tanamnya, jenis tanamannya. Itu juga perlu disesuaikan. Di sana itu ada gunung. Bagus guys, ini semangat dan idenya. Perlu diterapikan dengan support aspek teknikalnya. Nanti akan menjadi lebih bagus. Seperti besi, jadi sapi lewat, timbang. Lewat, timbang. Artinya timbangannya tidak pindah-pindah. Pusri bang simadu. Saya jenisnya apa? Pusri bang simadu. Pusri bang simadu. Untuk padang pengembalaan. Tapi di setting integrated farming. Jadi ini ada kolam. Nanti mau untuk kolam lele. Nah pinggirnya ini nanti kombinasi. Tanaman pohon. Ini pohon beringin. Untuk konservasi air. Terus juga tanaman peneduh yang lain. Itu ada beberapa yang ditanam. Terus di bawahnya ada tanaman rumput. Cuma sayangnya ini nanam rumputnya kok terlalu pendek. Kayak nanam cabai aja ini guys. Nah itu. Ini pagarnya nanti akan dibuat mengelilingi. Ini disebelah sini sebelah sejatunya lagi. Sama juga polanya ini. Nanti nyatanya kolamnya mengelilingi. Ini dekat dengan kandang sih sekarang. Mungkin bisa juga jadi ofis. Di belah sana. Nah di tengah itu kalau untuk pengembalaan. Tapi terlalu banyak pohon nanti kalau tumbuh. Jadi banyak pohon di tengah. Rumputnya kalah itu. Dia memang perlu disesuaikan ini guys. Anunya. Apa namanya. Cara nanamnya. Polanya. Jenisnya. Nah itu gawang itu nanti untuk semprot desinfektan. Nah itu udah bagus lah. Ini sama juga disini. Tanam pohon di pojok ini ada. Terus kemudian ada rumputnya. Tapi kembali terlalu pendek. Terlalu dekat jaraknya. Terima kasih telah menonton.